Seorang sopir truk dihakimi masa di Blora, Jawa Tengah pada Rabu Siang. Pemicunya, sodara, sopir itu melaju ugal-ugalan dan menghalangi laju mobil warga yang baru pulang mengambil uang di bank. Sehingga ia dituding, akan merampok. Sekelompok warga Blora dengan penuh emosi merusak dan memukul seorang sopir truk di desa ngelangitan kecamatan Tunjungan Blora, Jawa Tengah. Meski sempat kewalahan, polisi akhirnya berhasil mengamankan sang sopir dari aksi masa yang tidak terkendali. Berdasarkan pendidikan polisi, aksi penyerangan bermula dari dua orang wanita yang baru mengambil uang ratusan juta rupiah di sebuah bank. Dalam perjalanan pulang dengan mobil, kedua wanita itu bertemu dengan truk yang melaju ugal-ugalan dan menghalangi laju mobilnya. Khawatir dirampok, wanita itu menelpon kerabatnya yang kemudian datang dan mengejar truk tersebut yang berujung penyerangan. Ya kita nanti sudah dikejar dulu, karena ini kan masa ya, karena masa menganggapnya mereka sopir truk ini adalah pelaku kejahatan. Karena dimulai di anu dari, diikuti dikejar masa itu dari mulai Jepah, wilayah Jepah. Menyusul penyerangan itu, sopir truk dirawat di puskesmas Tunjungan untuk mengobati lukanya. Sementara polisi masih terus mendalami kasus ini. Arief Nur melaporkan dari Blora, Jawa Tengah.